Halo semuanya kembali lagi saya Peter Firia kali ini saya bermain lagi kembali game Moonlight Skulptor nah kali ini aku akan bahas adalah bagaimana sih kita bisa mendapatkan resep-resep makanan karena kalau kalian lihat di filter disini resep makanan itu sangat sulit untuk kalian dapat tapi sebelum itu aku ingin kasih tau kalian kalau kalian ingin bermain bersama kalian bisa aku disini ini adalah Peter FRI nah ini kenapa aku singkat gini karena dia cuma bisa 8 huruf buat nickname nya nah kembali ke topik karena aku akan membahas tentang resep-resepnya ini resep yang bisa aku buat sebenarnya semua aku bisa buat cuma bahan-bahannya itu yang terbatas nah untuk kalian yang mau resep ini full kalian bisa dapatkan resep ini dengan lengkap nah ini aku ada suatu web yang dia bisa menyediakan semuanya nah kita akan memberitahu dulu resepnya ya gua kematikan screennya nah ini adalah resep-resepnya jika kalian lihat ini web nanti webnya aku akan terus di description untuk kalian yang ingin mengetahui ya Nah aku jelaskan dulu nih eh dia itu ada memberitahu bahan-bahannya ini adalah barang-barang yang kalian bisa beli di market yang kedua ini juga ini barang-barang yang kalian bisa dapat tapi di map Saravogeni kalau ke ini kan ini bisa didapat di sharebot dan dan ini di barang ini bisa di barang ya jadi barang-barang yang di barang itu dengan di sharebot ini berbeda ini barang ini sharebot nah berikutnya lagi ini bahan-bahan yang kalian bisa beli di rafias di sini ini adalah map yang kalau kalian level 70an atau 60an kalian di sini nah itu adalah bahan-bahan yang kalian bisa beli di sana nah berikutnya adalah ini adalah resep-resep yang menambah ini adalah resep-resepnya ini adalah cone untuk jopaladin ini sangat bagus cone jadi ini adalah resep-resepnya ini adalah cone jadi menurut aku wajib kita naikin ini kalau yang pakai paladin ini INT untuk magi ini wish untuk magi juga ini charm charm ini untuk kalian menangkap hewan nah ini akan ada jelasin cara-cara kalian dapat dapat bahannya dapat dari mana-mana saja sih nah disini ada sedih sedih sedihnya nah untuk kalian saran aku coba-coba dilihat di web sana disana banyak sekali bahan-bahan yang kalian bisa dapatkan nah dan aku akan memberi tahu bagaimana cara kita coba masak ya ya saran aku sih untuk untuk mudahnya sih kalian gini aja karena lihat di barang tas kalian kalian dapat nah aku ada kakao kita tulis di sini kita CTRR Oke kakao langsung di sini ada coklat kedua kakao dan sugar sugar oke kita coba lihat gua belum ada nih sugernya tiga kita lihat ya sugernya hmm beli sugar di sini nah beli sugar tiga kita di sini terus kita kakao dua sugar tiga kita set kita masak nah jadi coklat gua belum ada nih nah berikutnya lagi kita sini kita di sini kita di sini kan bisa klik lagi di kiri atas nih tenter aja apalagi brownies bat Oh bater-bater dari mana ya gua ya gua coba lihat aja di sini ini kalian kan bisa lihat di atasnya nah nih orang jual apa nih bater-bater ha-bater ada di barang di barang oke kita ke barang di habis ini kita cari kakao dulu ya kakaonya ini satu floor Oke kita beli dulu ini barang di barang di barang di barangnya ini aku kalau kita beli barangnya kita belanja-belanja dulu nih kita cari batarnya di sana karena di web ini sudah enak kalian mau cari bahan apa kalian tinggal lihat aja di web disini lihat ya disini akan ada juga batarnya nih satu terus kita masak ya kakao satu for satu sugar tiga batarnya tuh oke berarti cuma sugara aja yang yang tiga yang satu 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 berarti tadi sugara tiga enggak batar Oke kita buat bisa gampang sih lagi menurut gua kalau kita dapat brownies Nah kalau kalian lihat sudah gak ada nih kakao semua ini udah oke kita skip dulu angkakao kita lihat lagi di tas kita nih kita butuh apa lagi nih ginseng aku sudah buat deh ginseng ini kelahiran buat bin satu saja di sini eh BN eh bin nah binnya ada sembilan nih satu of sembilan berarti dia ada sembilan simen biji nih tiga nasi natural water dua oke nah tiga nasi nah gua kira dia sih ya coba ya kita butuh bahan untuk bawa nasi dulu nih nasinya tiga nah cara buat riceball berarti karena kita butuh tiga kita beli ini berarti 12 lagi dan dan 6-6 jadi ada kita beli 12 ini beli 6 jabut aja dulu nasi kita buat nasi tiga nah gua gak mau deh Oh ini Aduh salah gua nih rice ya kan itu rambut cuma bisa lebih satu hmm karena nggak ada kita beli dulu di lelang akhirnya di sia satu bisa beli barang-barang lelang kita lihat dulu dulu nih ada yang jual high quality berdiri nah kita cari dulu makanan ini kukunya kita kita buka mint bukan spice bukan kita ini cari makanan yang bukan ini ikan kita lihat ya kalau ras ini masuk ke bagian mana vegetable setahu gue kita lihat ya di sini ada ya harus ada sih aduh oh nih oh nggak ada yang jual pas kali ini kita skip dulu yang itu kita coba yang udah guna lagi ini nih nih juga oke nasi kita cek nah nih coffee tapi mau kok dapat kopi dari mana ya dapat kopi kofi kofi ada yang lainnya bingungnya tempat dengan water dua Bins empat dengan water dua Bins empat dengan water dua ah gagal bener deh ya kurang bahannya salah gua wih gua salah masukin ya tadi atau kenapa gua nah tiga gak bisa dia harus empat sini harus empat nah ini adalah tips-tips untuk kalian yang mau mengetahui resep-resep semua resep ada disini komplit sampai nanti semuanya terbuka jadi semua resep itu semua ada disini lengkap nah jadi untuk kalian yang mau fokus kelari masakan kalian saran aku nah ini adalah bahan-bahan resep-resepnya semua jika bisa komplitin nah untuk kalian yang mau add aku bisa main aja di printer FRI dan aku main dimana aku dimain di CA1 eh dia sudah buka di sebenarnya subuh jam 1 waktu itu tapi CA1 masih tutup aku buat di ID kedua eh di CA2 jadi untuk kalian yang lihat ID aku di CA2 aku sudah enggak main lagi aku pindah di Asia 1 ketika jam 7 pagi dia mulai buka server jadi sekarang aku fokus di Asia 1 nah untuk kalian yang ketemu aku bisa add dan bisa chatting aja di kita diskusi baru kalau kalian suka jangan lupa like comment subscribe dan tulis di bawah kira-kira konten apa yang kalian bingung atau kalian kurang ngerti tentang game ini nanti aku akan buat kontennya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian aku ucapkan terima kasih dan bye thank you subscribe bye bye Terima kasih.